Halo teman-teman, berjumpa kembali ya di channel 4GRlogy Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips ya Caranya nyetting jam tangan Casio Casio original, ini wartime ya Wartime, produk asli Jepang, lisensi Vietnam Bagi teman-teman yang belum tahu caranya nyetting jam tangan wartime ini Simak baik-baik ya videonya Supaya lebih paham dan memahami Oke, disini kita lihat nomor serinya AE-1000W-A1AVDF Tadi original, ada nomor serinya Jam tangan Casio ini produksi di Vietnam ya Original, biasanya Thailand, Vietnam, Malaysia Ya, China dan juga tentunya Jepang Kita lihat dulu di belakangnya Disini biasanya ada negara pembuat, negara lisensi ya Nah, disini di belakang pengaitnya Itu ada Vietnam ya, disini Vietnam Dan di belakangnya juga tutupnya ada tulisan Casio dan nomor seri Oke Nah, kita lihat dulu fitur-fitur daripada jam tangan Casio ini Kita tekan tombol mode ya Nah, sebelum tekan tombol mode kita pastikan dulu Ini ada tampilan jam ya Ada harinya Jam, juga menit, tanggal dan bulannya Oke Kita tekan tombol mode Dan ini ada dual time ya Dual time dibutuhkan ketika kita berada di dua negara Atau berpindah-pindah negara ya Kita tekan lagi Tombol mode Ini ada alarm ya Alarm di jam tangan ini Dia mempunyai lima alarm Kita tekan tombol saja Tekan tombol Sebelah kanan bawah ya Satu, dua Nah, ini ada lima alarm Dia lima berfungsi semua Bisa kita atur ketika kita sholat Lima waktu juga bisa Nah, disini ada timer Timer fungsinya sama seperti stopwatch Tapi dia Hitungannya mundur ya Itu ini stopwatch Nah, stopwatch Kita bisa pakai untuk olahraga Dogging, main bola Atau bagian olahraga lainnya ya Oke Kita Lihat lagi Stop menu lagi Atau mode lagi Nah, ini tampilan jam ya Disini kita lihat Jam Menit Hari Bulan dan tanggal ya Oke Kita langsung saja Kita ke cara settingnya Kita tekan tombol Adjust ya Berapa detik Sehingga Detiknya berkedip Dan kita Pindahkan Dengan Untuk tekan Menekan tombol mode Nah, terus Nah, ini Kita sesuaikan dengan jam sekarang 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 jam 11 ya Kita tekan tombol start ya Untuk menguranginya Mengurangi Tombol start Terus menambahkan Tombol search ya Yang ada di bawah Sebelah kanan Oke, jam 11 Sudah Kita pindahkan lagi Ini ke menit ya Jadi, tombol start Untuk menambah Mengurangi Tombol search Untuk menambahkan ya Start mengurangi Search untuk menambahkan Oke, 11 137 Nah, disini Kita ada pilihan Settingan 24 jam Atau 12 jam ya Kita setting 24 jam ya Kita tekan tombol Search ya 24 jam Oke, sudah Kita pindahkan lagi Ini tahun 2021 Sudah benar Bulan 3 Ini bulannya Sudah benar Sekarang Tanggal 20 ya Kita tambahkan Dengan tekan Tombol search ya Oke, sudah Nah, ini Tidak perlu Ditak atik Dan ini juga Nah, ini sudah Nah, kalau sudah Seperti ini Nanti kita tekan Tombol Reset ya Untuk Mengunci Supaya tidak Tertekan Nanti Bakal Ngaco ya Nah, seperti ini Dia bakal berdiam Tidak bakal berkedip Oke Kita lihat disini Hari Sabtu Bulan 3 Tanggal 20 Jam 11 38 ya Kawan-kawan Selesai ya Cara setting Jam tangan ini Terima kasih banyak Yang sudah menonton Dan yang Sudah like Jangan lupa ya Subscribe-nya Untuk membantu Channel ini Supaya lebih Berkembang Dan Bermanfaat Untuk yang lainnya Tentunya Oke Terima kasih banyak Kawan-kawan Selamat Siang Selamat menikmati